Di masa pandemi COVID-19, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi sebagian masyarakat, memakai masker bukan suatu masalah yang besar, namun akan sedikit berbeda bagi masyarakat penyandang disabilitas, yang mana membutuhkan perhatian lebih dalam memilih dan memakai masker yang seharusnya mampu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Salah satunya teman tunarungu. Saat memakai masker, mulut yang tertutup bisa membuat teman tunarungu cukup kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang sekitarnya. Karena bagi teman tunarungu, selain melihat bahasa isyarat teman dengarnya, melihat gerak bibir lawan bicara adalah cara mereka untuk mendengar sekaligus memahami pesan komunikasi lawan bicaranya. Berawal dari keterbatasan saat berkomunikasi dengan teman tunarungu, First Meat Project berinovasi membuat masker ekspresi. Masker yang setransparan di area mulut ini memudahkan teman tunarungu melihat gerak bibir lawan bicara, tanpa harus melepas masker. Ponder First Meat Project, Fadel Muhammad, mengatakan, Ia terinspirasi dari salah satu mahasiswi di Amerika Serikat dalam membuat masker untuk teman tunarungu. Yang pasti sih latar belakang karena mungkin kan kita mayoritas dari mahasiswa psikologi, dengan mahasiswa dan mahasiswi psikologi. Jadi kita juga beberapa kali interaksi dengan orang-orang dengan berkebutuhan khusus, seperti teman tuni, seperti itu. Nah dari situ, kebetulan juga di saat pandemi, komunikasi adalah salah satu problem mereka ketika berhadapan dengan orang lain. Karena kan apabila kita menggunakan masker, rata-rata bahkan bisa saya katakan 70% teman tuni itu tidak, belum bisa menguasai bahasa isyarat, apalagi dengan rekan-rekan. Nah biasanya mereka itu membaca gerakan bibir atau lingkungan kita untuk mengetahui apa yang kita katakan. Kalau inspirasi sebenarnya kita tuh hanya menginovasi aja ya, karena kan kita juga dapat inspirasi itu dari salah satu mahasiswi Kentucky di Amerika Serikat yang beliau itu buat masker ini, gitu kan. Cuma kita nggak punya grand desainnya, gitu. Lalu saya nge-build team, ada Nadipa juga, ada Fitri, gitu-gitu, itu untuk membuat grand desainnya. Untuk apa? Untuk membuat si masker ini bagaimana agar dibuat kayak sedemikian rupa, bahannya nyaman, dan ya sesuai dengan tujuannya yang seperti itu. Makanya kenapa kita dinamakan personal project? Kita itu bergerak di social project, gitu kan. Jadi ibaratnya non-profit, gitu. Hanya ya memang karena empati kita, gitu kan. Terus ya agar bisa menginspirasi anak muda juga untuk menginspirasi orang lain, gitu kan. Bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Produksi masker ekspresi ini dimulai sejak awal tahun 2020. Selama satu tahun lebih memproduksi masker ekspresi ini, First Meat Project sudah mendistribusikan 15 lusin masker ekspresi kepada teman tunarungu. Baik itu secara komunitas maupun individu yang membutuhkan. Dana untuk produksi biasanya diperoleh melalui donator publik yang peduli dengan teman tunarungu ini. Kami memproduksi masker ekspresi ini itu sejak tahun lalu, itu bulan April 2020. Sejauh ini itu kami telah mendistribusikan sekitar 15 lusin masker yang kami distribusikan ke teman-teman tunai yang berada di komunitas driver online. Terus juga ada sekolah-sekolah, ada parti, terus ada perseorangan atau individu yang kira-kira membutuhkan masker ini. Alhamdulillah mereka tuh sangat antusias ya dalam mendapatkan masker ini gitu. Dan mereka sangat senang dan Alhamdulillah dengan adanya masker ini mereka terbantu dalam aktivitasnya gitu. Dana yang kami dapatkan itu kami tuh membuka donasi gitu di IG dan kami juga kayak menyebarkannya di rekan-rekan, keluarga gitu dan teman-teman semua yang kira-kira ingin menyisihkan gitu rezekinya untuk dalam produksi masker ekspresi ini. First Mid Project memiliki desain sendiri dalam pembuatan masker ekspresi. Diawali dengan pemilihan dan pengukuran bahan, kemudian menggambar pola pada bahan yang sudah disesuaikan, Proses pemasangan Mika dilakukan lebih dulu pada dua layar bahan masker. Tidak sampai di situ, bagian tepi juga dijahit rapi dengan pemasangan tali sebagai sentuhan terakhir masker ekspresi. Valdel dan Nadiva berharap adanya First Mid Project dapat menginspirasi anak-anak muda agar lebih peduli pada teman-teman penyandang disabilitas dengan membuat gerakan atau inovasi lain, apalagi di masa pandemi saat ini. Rencana sih pasti ada ya, karena kan kita juga ada, nanti ada, ya seperti turun-temurun lah gitu kan. Mungkin tetap bergerak di social project dan berbau-bau psikologi lah, seperti itulah mungkin. Mungkin ada project lain yang dengan bentuk disabilitas lain, gitu. Tidak hanya teman-teman tulis aja, gitu. Harapan saya pribadi sih, pada khususnya untuk teman-teman disabilitas itu lebih diperhatikan lagi, seperti itu ya. Dan pada umumnya, saya ingin menginspirasi untuk anak-anak muda yang lainnya agar bisa membuat gerakan-gerakan positif lainnya. Karena kan pada awal pandemi itu, itu luar biasa ya. Maksud saya itu kayak, mayoritas saya lihat itu apalagi di social media, gitu kan. Anak-anak muda itu hanya cuma kritik-kritik-kritik, tapi nggak ada solusi yang diberikan, gitu kan. Kalau misalkan kita cuma bisa kritik doang, lalu nggak ada gerakan atau movementnya, ya kita nggak bisa ada impact apa-apa, gitu kan, untuk minimal untuk orang-orang di sekitar kita atau pada umumnya untuk negara kita, gitu kan. Jadi, saya pengen mudah-mudahan ada inspirasi dari movement ini atau dari gerakan ini, ya. Contohnya, kemarin ada salah satu mahasiswa FIA dari Universitas Brawijaya, dia chat saya pribadi, gitu, dan mohon izin untuk mengangkat masker represi atau gerakan ini untuk dilombak karya ilmiahnya, gitu ya. Alhamdulillah, berarti sudah ada impact yang dihasilkan dari gerakan ini, salah satunya hal tersebut, gitu. Jadi, saya juga merasa senang bisa dapat menginspirasi orang lain, gitu sih. Saya harap, sih, dengan adanya program dari Persni Project ini, itu dapat menginspirasi teman-teman yang lain, gitu, untuk membuat program-program atau pergerakan yang peduli, gitu, terhadap teman-teman disabilitas. Karena memang kita juga perlu memperhatikan teman-teman disabilitas juga, gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!